Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Hingga hari terakhir, tim gabungan masih belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang hilang di Gunung Rinjani. Ia diduga jatuh di jurang punggung Pelawangan Sembalun. Di hari ketujuh, tim gabungan masih belum menemukan Kaifar Rafi Mubarok, pendaki asal Jakarta Pusat yang dilaporkan hilang, diduga tergelincir ke jurang sedalam 500 meter. Tim telah bergerak ke bagian tebing yang diduga tempat Rafi terjatuh. Hingga siang tadi, proses pencarian masih berlangsung. Pihak Badan Sar Mataram menjelaskan, hari ini adalah pencarian hari terakhir. Namun jika hasil masih nihil, keluarga bisa mengajukan perpanjangan. Pencarian dilakukan dalam dua langkah, yakni pencarian menggunakan drone ke celah-celah tebing yang sulit dijangkau, serta pencarian manual dengan menurunkan tim pendaki yang menuruni jurang sedalam 500 meter. Mereka memastikan secara kasat mata keberadaan Rafi. Rafi mendaki Rinjani bersama 12 orang rekannya sejak 28 September lalu. Usai menaiki puncak Rinjani, Kaifar Rafi Mubarok dan Muhammad Afifar Reza terpisah dari rombongan karena salah jalur dan tergelincir ke jurang punggung pelawangan. Reza yang berpegangan pada kayu dilaporkan selamat, sementara Rafi yang berpegangan pada batu terlepas hingga dilaporkan hilang sampai hari ini. Terima kasih telah menonton!